Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan belajar membaca Kitab Sikam Karangan Imam Ibn Ata'ila Asyad Qadari. Kali ini kita akan membahas atau membaca hikmah nomor 242. Sebagai pembuka, hikmah nomor 242 ini berisi tentang tiga kelompok manusia ketika menerima rahmatullahi wabarakatuh. Kelompok pertama, orang-orang yang ketika menerima nikmat Allah s.w.t itu hanya melihat nikmat itu saja dan lupa kepada Allah s.w.t. Contohnya misalnya ada seseorang yang diberi satu kilo buah manggis misalnya. Orang tersebut hanya melihat bahwa buah manggis itu enak mantap, hanya melihat yang memberi itu adalah si'a. Jadi yang dia lihat itu hanya manggisnya saja. Lupa bahwa sehakikatnya yang memberi manggis tersebut adalah Allah s.w.t. Melalui tangan seseorang yang bernama si'a. Itu kelas pertama, Allah s.w.t. Lalu kelas kedua, kelas orang-orang yang ketika diberi nikmat, itu dia melihat bahwa nikmat tersebut, hakikatnya itu diberi oleh Allah s.w.t. Jadi dia melihat manggis itu sebagai nikmat dari Allah s.w.t dan hatinya juga tun'in kepada Allah s.w.t bahwa Allah lazat yang memberi dia nikmat. Dengan kata lain, orang jenis kedua ini melihat nikmat sebagai nikmat dari Allah s.w.t. Lalu orang ini juga melihat bahwa yang sang pemberi nikmat terjadi hanyalah Allah s.w.t. Lalu tipu orang ketiga, yaitu orang-orang yang ketika diberi nikmat, dia itu sudah melupakan, tidak memandang nikmat itu sendiri setara lahir maupun bahasa. Misalnya dalam kontek manggis, ketika seseorang diberi manggis, dia langsung hanya melihat Allah s.w.t. Manggisnya sudah tidak terlihat, lalu apa istilahnya, pemberi manggis juga tidak terlihat dia semata-mata bahagia bersama Allah. Jadi kepuasannya, kebahagiaannya hanya bersama Allah, tidak bersama manggis atau tidak bersama sebab-sebab datangnya manggis semata-mata hanya Allah s.w.t. Salah yang terlihat. Coba kita baca sikmahnya. Manusia ketika menerima minan, rahmat dari Allah, pemberian dari Allah, itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, yang pertama itu orang yang bahagia dengan karunia Allah semata. Orang yang hanya melihat nikmatnya saja, dia bahagia karena manggis. Bukan karena pembawa manggis, apalagi karena Allah s.w.t. yang memberikan manggis. Di alam tingkat pertama. Walubbama yasduku alaihi kaluhu. Contohnya jalilnya mana? Hatta idha farehu bima'utu akhud lahum baghsatan. Sehingga ini jalilnya itu Al-Quran surat Al-An'am ayat 44. Sehingga ketika mereka berbahagia dengan pemberian Allah, kemudian Allah menikstanya seketika. Pada jalil yang lain, wala'in kafartum inna'adzabi lha'adzabi. Ketika orang diberi nikmat, lalu dia kufur, maka azab Allah sangat berbicara. Kenapa dia azab? Karena dia hanya melihat nikmatnya saja, kufur nikmat. Itu golongan yang pertama. Tingkat yang kedua itu Yang kedua, orang yang berbahagia dengan nikmat. Dengan anugerah tetapi dia melik karena dia tahu bahwa anugerah tersebut datangnya dari Allah. Rahmat tersebut datangnya dari Allah. Karena hal tersebut dia bahagia. Dia tahu nih manggis. Mangis adalah kenikmatan makanan halal yang dikirimkan oleh Allah SWT kepada dia. Maka dia bahagia. Yaitu surat Yunus ayat 58. Nah, lalu tipu orang ketiga Yaitu orang yang bahagia bersama Allah. Yaitu orang yang bahagia bersama Allah. Tidak memandang lagi. Minnah anugerah Allah baik lahir maupun batinya. Bahagia itu cukup puas dengan memandang Allah SWT dan meninggalkan memandang yang lainnya. Dalilnya mana? Qulillahu thumadharhum fi qawdihim yal'abun. Nah, itu dalil. Dalil yang lain. Wa qadu awallahu ta'ala ila dawudu alaihi salam. Ya dawudu pulisidzikin. Bi paliyaf rohu wabizikri paliyatamat bangun. Jadi, ketiga kelompok orang tadi. Kelompok yang pertama, orang yang bahagia semata-mata karena nikmatnya saja. Ini kelompok orang yang lovil. Yang kedua, orang yang bahagia karena tahu nikmat tersebut datangnya dari Allah SWT. Dan yang ketiga, orang yang bahagia bersama Allah tidak karena nikmat yang ada. Semoga Allah menjadikan kebahagiaan saya dan kebahagiaan Anda bersama Allah SWT. Dan semoga Allah tidak menjadikan kita orang-orang yang lalaih. Dan semoga Allah SWT menjalankan kita, menjadikan kita orang yang meniti jalan orang-orang yang takwa. Diminnati wa karamihi dengan pertolongan minnah dan karam, anugerah dan kemuliaan dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua setelah membaca kitab dikam ini oleh Allah SWT. Setelah dijadikan orang-orang yang bertakwa. Amin. 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 Amin.